Pernahkah kalian berpikir bagaimana bumi kita ini jika rotasinya berhenti, lalu apa yang akan terjadi pada kehidupan di bumi? Ayo langsung saja kita cari tahu. Jika bumi berhenti berputar, akan ada banyak perubahan. Jika bumi berhenti berputar tetapi terus mengorbit matahari, siang hari akan berlangsung selama setengah tahun, begitu pula malam hari. Oleh karena itu, bisa menyebabkan lebih panas di siang hari dan lebih dingin di malam hari. Saat pergantian siang dan malam setiap 6 bulan, angin dari segala arah bertemu hingga akan tercipta pusaran angin sebesar benua dan ini akan mempengaruhi iklim di bumi. Jika bumi tidak berputar, langit malam akan selalu menampilkan konstelasi bintang yang sama. Karena kita akan selalu melihat keluar angkasa dengan arah yang sama. Ini sangat berbeda dengan melihat bintang terbit dan terbenam pada malam hari. Dan melihat konstelasi yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam setahun. Jika bumi melambat selama beberapa tahun, bukan berhenti tiba-tiba, tetap akan mengibatkan bencana. Tanpa gaya sentrihugal, samudera akan bergerak menuju kutub. Akibatnya, kedalaman laut akan turun hingga 8 km di sekitar ekuator. Sehingga air bumi akan terbagi menjadi dua samudera kutub besar yang dipisahkan oleh sabuk tanah di tengahnya. Seiring dengan berhentinya rotasi bumi, medan magnet bumi juga akan menghilang. Sebagian isi dari inti bumi merupakan besi cair. Gerakan rotasi bumi mengubah besi cair tersebut menjadi medan magnet yang melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari dan badai kosmik. Tanpa medan magnet, radiasi itu akan sangat mengayakan seisi permukaan bumi. Itulah beberapa hal yang berhenti berhentinya rotasi bumi. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.